selamat menikmati salah satu ketua MUI yang da'wah dan lukhuah dan juga memiliki passion dan juga kemampuan kompetensi di bidang pengembangan di Kondok Pusantren dan juga tidak kalah pentingnya adalah beliau juga sangat konsen kepada pengembangan santri-santri dan juga mendorong para santri dan juga orang tua wali santri untuk menyekulahkan anaknya di Pondok Pusantren nah kali ini kita akan gali beberapa ini Pak Kiai Khalil Nafis untuk keberkat apa sih sebenarnya atau motivasi apa manfaatnya apa para orang tua itu untuk memondokkan atau menyantrikan putra-putri mereka di Pondok Pusantren yang mungkin kali ini menderita atau kadang disebut sebagai penjara suci dan sebagainya monggo Kiai oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas undangan Kiai Setiawan Budi Kutomo jadi saya ketemu dengan Kiai yang Kiai-nya Kiai pengembangan ekonomi Kiai di OJK saya nyebutnya dulu dari Bank Indonesia bicara soal pendidikan karena saya juga alumni pesantren ya dan Alhamdulillah juga bisa mengajar di UI juga mengajar di UIN juga dan mengajar di tempat umum juga jadi santri itu serba bisa santri itu serba siap mau kaya siap kalau miskin sudah biasa nah di zaman sekarang teknologi begini saya sebut kadang-kadang bisa jadi hikmah bisa juga jadi setan gepeng yang kayak begini jadi HP ini seringkali membuat gangguan untuk belajar kalau di pesantren rata-rata tidak boleh pegang HP yang sederhana yang kedua di pesantren itu diajari kemandirian jadi anak-anak sudah bisa ya ada yang nyuci sendiri ada dicuciin tapi sudah tidak lagi menggantungkan kepada orang tuanya yang ketiga punya pergaulan yang lebih luas dan mereka dibentuk dalam sebuah lingkungan yang bisa yang bisa menciptakan kemandirian sekaligus yang bisa memampu kerjasama dengan yang lain karena satu kamar itu pasti banyak orang di dalamnya artinya banyak macam-macam dari berbagai daerah suku dan juga berbagai golongan level tapi dia menyatu dalam satu level yang sama gitu ya di dalam pendidikan nah saya pikir alternatif pendidikan pesantren adalah alternatif yang terbaik dulu dianggap pesantren kelas 2 ya orang dianggap penjara suci seperti tadi karena dianggap dibuang sekarang enggak adalah pilihan kalau teman-teman di kota ketempatan saya pesantren itu di Depok orang-orang yang mau nyantren itu memang kesadaran bukan karena dia buangan mau nyakal di rumah santrenin saya loh kamu kayak gini dulu sekarang enggak dia pilihan karena di pesantren bisa hafal Quran bisa integrasi ilmu agama dan umum banyak juga sekarang di pesantren yang juara fisika juara debat bahasa Inggris juga ada yang menang olimpiada ekonomi itu banyak di pesantren jadi pesantren tidak kalahnya dengan pendidikan nasional lainnya bahkan bisa memberi nilai tambah dengan pembentukan karakter kemandirian diri itu iya oke tadi sempat disebutkan di tablik akbar untuk mendorong para jumluwati jumluwati atau jumluwan gitu memilih santri untuk menjadi pasangan hidup tentunya kan tidak lepas dari apa sih rahasia keberkahan menjadi santri itu sesungguhnya sehingga masa depannya itu dijamin oke gitu loh yang pertama belajar ilmunya jelas ada sanatnya ada transmisinya laulal isna laulal kolaman sya'amah sya'amah sanat ilmu sanat ilmu jelas itu adalah nyambung ya baik dalam ilmu umat maupun ilmu agama karena ilmu dua-duanya adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua sandri itu struggle ya orang yang survival jadi dimana kondisi dia bisa artikulasi dimanapun ada kondisi dia bisa membuat dirinya itu berperan aktif dan bermanfaat bagi yang lain maka orang-orang yang konsisten seperti ini maunya punya suami mau sabar sebentar saja pada waktunya dia akan melampaui batas-batas yang argoritmal ya jadi dia bisa dia dia lompatan-lompatan yang dia bisa di luar perkiraan kita jadi dia tidak gradual seperti tangga satu dua tiga bisa dari satu langsung ke tujuh bisa langsung ke sebelas kenapa tadi disebut berkah berkah itu ada ziyadatul khair tambahnya kebaikan jadi ada ketersambungan doa-doa kemudian konsistensi di dalam bekerja dan berjuang ada kemandirian maka otomatis hukum alam itu akan menempatkan sesuai dengan posisinya nah dia ada di santri nah santri itu dia pintar pun tidak boleh sombong kemudian kondisi dia apa adanya dia juga mau berbagi dengan yang lain dan akhirnya kekuatan sinergi seperti ini yang dimiliki oleh santri itu bisa cepat sekarang contoh banyak santri-santri yang jadi presiden di luar batas apa yang dipelajari dia kok jadi presiden jadi wapres juga ada yang jadi menteri juga tidak keitung yang jadi anggota legislatif banyak yang sekarang jadi di jenderal juga banyak ya polisi TNI juga jadi birokrat nah ini di depan saya ini orang santri kerjanya di BI padahal orang yang fakultas ekonomi di UI tidak masuk di BI itu kan lompatan tidak kebayang gitu kan dari sampaian saja ya dari pesantren kemudian kuliah di Lipia Sebentar lalu ke Arab Saudi dan belajarnya tidak pakai bayar lagi giliran kerja bayarnya mahal ini ada yang yang bayarnya mahal banget pas giliran bekerja murah banget karena berpikir dengan hitung-hitung akal semata kita mencari ilmu saja dulu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan menempatkan di tempat yang tepat baik pemirsa ada satu poin yang saya menarik ini dari Kiai Khalil ini adalah from zero to hero itu pengalaman yang banyak sekali justru dialami oleh para santri dan santriwan maupun santriwati nah ini barangkali mungkin Kiai Khalil punya kiat-kiat agar santri itu tidak jadi santri mogol mogol maksudnya santri nanggung tapi menjadi santri yang memang betul-betul berkah dan bermanfaat itu kiat-kiatnya apa sejak mungkin dari orang tuanya dulu ya dari orang tuanya bagaimana memotivasi santri dan juga dari santri sendiri ketika dia nyantri itu bagaimana agar supaya dia menjadi nantinya bersinar ya pertama ketika belajar inginkan saja belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala karena ilmu itu ada dua ilmu ilmanih ilmun filkolbi fazalika ilmun yuntafa'ubihi ilmun nafi wa ilmun fillesani fazalika hujatullah ala ibni adam jadi ilmu ada dua ada ilmu yang pertama itu ilmu yang dari hati dan itu pasti bermanfaat maka ketika santri itu belajar ilmu itu kan gak ada untuk cari kerja itu pasti ada untuk mencari ilmu Allah untuk jadi orang baik jadi orang yang diridu oleh Allah bukan ilmu filisan yang hanya untuk otak hati kata kemudian untuk kepentingan pribadi sehingga nanti akan menjadi hujik Allah artinya Allah menghisap fa'alimun bi'ilmi hilam yakmalan mu'adzabun yang kau beli abadil wassan jadi orang yang belajar ilmu gak dilaksanakan maka dia akan disiksa sebelum orang menyiksa berhala itu disiksa artinya apa ada tuntutan untuk mengamalkan ilmunya baik dengan cara ngajar maupun dengan cara berkarya jadi ada bilkaul atau bilhal dengan hal kita fungsi adalah dakwah nah dengan konsistensi bahwa dia harus mengamalkan ilmu ilmu pasti baik dan diterimanya tentu ilmu sering disebutkan ilmu itu bagaikan hujan dia akan menumbuhkan pohon-pohon dengan subur di tempat tanah yang subur nah kita tanah hati kita ikhlaskan kita ikhlaskan untuk mengamalkan ilmu Allah akan menempatkan dan itu konsisten kalau kita melihat orang-orang yang sukses itu bukan karena pinter semata bukan profesor dokter tapi ada karakter yang dimiliki oleh orang itu nah karakter itu yang membentuk jadi banyak orang pinter itu gak bisa untuk memberikan pengaruh besar karena karakternya kurang bagus nah di bahasa santrin itu pembentukan karakter jadi bukan hanya pengajaran tapi pendidikan nah pola yang secara rasional itu yang bisa dimiliki oleh santri sehingga santri itu dengan konsistennya orang percaya kan sepat nabi yang pertama adalah sidik dari percaya itu dia mendapatkan kepercayaan dari mendapatkan kepercayaan itu dia dapat memberikan pengaruh lebih besar nah selain itu kan di pesantrin itu kiai kalau saya pengasuh sampai juga puterannya kiai kiai itu seringkali mendoakan santri itu bahkan bisa melebih anaknya sendiri nah sambung doa orang tua sambung doa guru nah itu yang membuat santri itu bisa berhasil jadi tidak lepas kita kepinter saja gak bisa kebanyakan orang pinter tapi ada yang lompatan-lompatan dari hero dari zero to hero itu adalah kekuatan doa itu aksillahul mu'min doa itu adalah senjata orang mu'min sehingga hal-hal yang menurut kita sulit bahkan keputusan yang salah itu bisa menjadi benar kenapa? situasi mengikuti keputusan itu ada yang sebaliknya diputusin benar tapi situasinya sedang berubah ini menjadi salah nah yang mengubah seperti itu dan menyesuaikan seperti itu siapa? ya inilah dan itu adalah kekuatan pada doa dan berkahnya orang tua berkahnya guru jadi ilmu itu bukan hanya logik semata ilmu bukan hanya pengetahuan semata dalam pandangan para santri ilmu itu ada berkahnya ada yang membuat kita menjadi baik gitu ya ini K.Holil menariknya bahwa tadi disebutkan santri itu ataupun santrin itu adalah sebagai wadah untuk pembentukan karakter karakter building dan itu pun sebenarnya adalah bagaimana ini membentuk bahan bahan dasar yang murni ya jadi raw material tapi yang ini pure kan gitu ya nah itu nanti setelah keluluskan bisa jadi macam-macam dan khususan untuk yang santri Al-Quran itu karena jadi kecerdasan penghafal Al-Quran itu adalah di atas rata-rata dan ini terbukti banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang justru disitu adalah santri-santri alumni santri-santri Al-Quran saya menjadi senang ini karena diundang oleh penduduk pesantren tahfidul Quran PPTK yang dibina oleh K.H. Mu'inuddinillah Allah ya arhamu wa'afi wa'afi wa'afanuh jadi saya merasa senang bahkan saya sebagai orang yang berintis pesantren dari mengamati belajar gimana bisa punya kader biologis dan ideologis yang bisa melanjutkan secara biologis dari anak-anak kita keluarga kita kita ingin baik apa yang kita rintis ingin diteruskan tapi sebagian bersamaan juga tidak menutup pada anak biologis tapi juga anak ideologis anak-anak didik kita yang bisa melanjutkan ide-ide dan akidah kita nah mengapa dari pesantren yang hafal Al-Quran itu bisa lebih ya hafal Al-Quran aja sudah kelebihan tidak semua orang mampu di hafal Al-Quran ada orang cerdas tapi males ada orang rajin tapi gak cerdas itu gak bisa hafal juga makanya penghafal-penghafal Al-Quran itu pasti bukan dari keluarga yang borju hampir saya tidak menemuin keluarga borju anaknya itu penghafal Al-Quran kalau perguruan tinggi asupanya jadi ya sudah terseleksi terseleksi asupanya seleksi itu baik asupanya juga keterbatasannya otaknya juga hebat jadi kalau perguruan tinggi menerima orang penghafal Al-Quran itu bukan hanya karena kasihan kepada Al-Quran atau bukan karena kasihan dia menekuni ilmu Al-Quran enggak tapi memang dia punya kecerdasan lebih mungkin dia tidak belajar TPA tidak belajar matematika yang baik tidak belajar bahasa dengan yang baik sebelumnya tapi ketika dia disentuh mungkin bisa lebih cepat dari teman-teman yang sudah belajar tahunan karena daya tangkapnya yang lebih sehingga kalau dia memperhatikan orang-orang yang hafal Al-Quran untuk diberi hak ya istimewa untuk masuk perguruan tinggi saya pikir bukan karena kasihan kepada Al-Qurannya semata tetapi memang karena ada kecerdasan yang lebih apalagi ditambah dengan berokohnya Al-Quran bahwa dia ya kan sekarang banyak orang itu pintar tapi enggak benar jadi sekarang di Indonesia itu sumber daya manusianya sudah cukup saya pikir tapi cari yang benar berkarakter baik itu tidak mudah dulu itu kan cari orang pintar yang sulit jadi kayak jendengan yang lulusan timur tengah kemudian sampai dokter lu bisa ngerti tentang keuangan bisa di BI itu kan susah sekarang sudah mulai mudah itu orang-orang yang yang komparasi antara ilmu umum dan ilmu agama antara ilmu ekonomi dengan ilmu syariahnya sudah mulai ada tapi nyari yang benar itu enggak sulit enggak mudah gitu ya orang yang berkarakter mungkin benar tapi enggak berkarakter jadi ada dua hal benar berkarakter itu artinya dia bisa mengkondisikan dalam pikiran dan pola-pola nalarnya itu dengan kondisi yang dibutuhkan itu kan butuh karakter sehingga kebaikan tetap terlaksana tanpa menimbulkan gonjangan-gonjangan di masyarakat masyarakat bisa diubah dia sebagai opinion leader orang yang mengawal terhadap persepsi publik tetapi dia tidak menjadi common enemy banyak orang membuat melakukan perubahan-perubahan tapi menjadi common enemy malah menjadi kontraproduktif nah saya pikir di santri itu lebih ada bijak itu bisa melakukan perbaikan saat bersamaan orang merasa nyaman dilakukan perbaikan nah ini yang membuat santri itu eksis para penghafal Quran itu eksis ada nur ilahi jadi ada nur hidayat Allah yang masuk pada di dalamnya kalau Allah mengasihi nur apa yang susah semua sudah terang ya itu bagian kemuliaan yang Allah berikan Allah berikan kemuliakan di dunia sebelum akhirat itu insyaAllah ini pesan ini karena segmen terakhir barangkali pesan yang menarik ini untuk para profesional kemudian para pelaku usaha maupun juga ke pemerintah bahwa santri-santri Nusantara Indonesia ini dari zaman dulu adalah tonggak tonggak-tonggak berdirinya NKR ini demikian pula juga tonggak-tonggak pembangunan negara yang kita cinta ini nah oleh karena itu dalam rekrutmen ke depan barangkali kalau membutuhkan orang yang kompetensinya ada tapi berkarakter nah itu jangan salah carilah pertama kali prioritas itu cari bibit-bibit santri pernah punya track record santri nah kira-kira untuk segmen akhir ini mungkin ada closing statement sekalian bagaimana saya mau cerita singkat sebentar jadi ada teman punya usaha untuk mengirim tenaga kerja berkapalan dia mintanya santri karena biasanya 3 bulan 6 bulan di kapal itu orang stres kalau yang gak santri minum minuman keras dan bisa berantem ketika mampu kontraproduktif ketika santri kalau jenuh dia baca Quran kalau menyandar dia gak cari perempuan tapi cari masjid begitu juga selalu positif selalu positif selariannya itu positif positif saya juga menemukan juga di TNI beberapa yang mengendahulukan santri juga di polisi lebih stabil mentalnya lebih stabil mentalnya mereka punya karakter saya pikir santri sekarang bukan kelas 2 lagi kalau kita melihat dari perjuangan kemerdekaan tadi lihat Sheikh Nawafi Al-Banten Al-Makasari itu Hashim Ash'ari itu jawab-jawab kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan seperti ke Wahid Hashim dan seterusnya jadi santri harus bangga harus bangga jadi santri tapi jangan sombong itu aja rendah diri jangan rendah hati wajib nah itu jadi saya pikir ibu bapak sekalian jangan ragu untuk mesekolahkan anaknya ke pesantren disini di klatennya ada pesantren Ibnu Abbas yang dirintis oleh Kiai Mo'inudinillah dan beliau terkenal tentang dakwahnya ikhlasnya dan keilmahnya dan diwariskan oleh keluargan dan juga anak-anaknya dan santri-santrinnya saya pikir kesempatan bapak ibu sekalian untuk menyokolahkan anaknya yang ada gak jauh-jauh pengen orang kelaten atau di Jawa Tengah atau dari jauh sekalian di luar negeri juga bisa disekolahkan di pesantren pondok pesantren tahfidul quran Ibnu Abbas yang didirikan oleh almarhum baru ini 2020 ya wafat ya Kiai Mo'inudinillah almarhum mudah-mudahan bapak ibu sekalian bisa bersama-sama untuk menyongsong Indonesia Indonesia emas tahun 45 2045 bersama dengan kita insyaallah pemerintah saya Setiawan Budi Tomo yang juga ketua badan wakaf Ibnu Abbas ini juga sangat bangga dan berterima kasih sekali dengan Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah bersedia bersama kita dalam peluncuran badan wakaf Ibnu Abbas sekaligus juga berbagi wisdom hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kita semuanya untuk bisa membina keluarga membina bangsa dan negara ini ke tujuan yang baik yang dimulai dari generasi para santri insyaallah amin demikian pemerintah terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sekali lagi sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh